Kegiatan Okumene Agama dan negara Menurut aku sih Kita sebagai orang Kristen Gak usah ikut-ikutan kemerdekaan Buang-buang waktu Tapi Nyatanya masih banyak umat Kristen Yang apatis dengan kemerdekaan bangsa Keadaan tersebut Membuat Lemina merenung Ia harus mengambil langkah Renungannya Keluarga negara dan bertanggung jawab Umat Kristen harus turut Mengambil bagian Dalam perjuangan kemerdekaan Nasional Karena kita bagian yang tak terpisahkan Langkahnya Lemina pun Sampai pada dirinya Mewakili umat Kristen Indonesia Pada Kongres Sumpah Pemuda Ia pun terpilih Menjadi pemimpin partai Dan gerakan kemerdekaan Yang berlandaskan semangat Umat Kristiani Dan menjadi orang unggulan Di kabinet NKRI Dengan menjabat sebagai Menteri dan Perdana Menteri Terima kasih telah menonton